Hai sih pergo bisa menjual harga kaosnya sendiri ya dari harga sekitaran 55-70 ribuan itu langsung banting harga ke harga 30 ribuan ya walaupun ya Halo guys balik lagi bersama gua di channel Nip media di video kali ini gua akan membuat video unboxing atau review sebuah produk nah jadi gue baru aja beli satu produk barang reject yaitu kaos-kaos reject dari brand Fairgood bisa kalian lihat sendiri disini ada tokonya sendiri Fairgood official shop gue boleh di shopee nah ada pun hari ini gua ingin membuat video ini gua akan membuat video perbandingan ya bagaimana sih Fairgood menjual barang rejeknya seharga 30.000 itu worth it kasih dan apa aja sih kekurangan dari barang reject Fairgood apakah kita dapat jackpot atau zonk kita juga enggak tahu ya jadi gue penasaran kan jadi gua beli dua vision kaos reject saya kalian lihat sendiri disini nah tanpa lama-lama langsung aja kita buka ya penasaran juga apapun nya ini random ya jadi kita nggak bisa memilih ini barangnya kita random aja kita buka Oke jadi sebelumnya gua juga penasaran ya kenapa sih Fairgood bisa menjual harga kaosnya sendiri ya dari harga kitaran 55-70 ribuan itu langsung banting harga ke harga 30 ribuan ya walaupun reject tapi gua penasaran sih apa aja sih yang menyebabkan harganya turun rasisi sampai Riz apa Firegood bisa membanting harga hampir setengahnya ya Nah jadi gua dapet dua kaos dua kaos yang sama ya jadi gua cukup kurang beruntung kali ini gua mendapatkan dua kaos yang sama dengan warna biru atau donker atau nafi ya dengan ukuran M ini bisa kalian lihat sendiri cek harga itu 120 ribu ya tapi gua biasa cek di stop gitu di diskon sampai 50-50 ribuan 55 ribuan sampai 70 ribuan kalian bisa cek sendiri nanti gua carlinya Oke jadi gua penasaran apa aja sih yang menyebabkan barang atau kaos ini jadi reject atau dirijek atau ditolak untuk dijual dan nih kaosnya bagus kaosnya bagus serius nih bahannya ya lembut kartun belakangnya Oke guys gue dapet my guys jadi ini menurut penilaian gua ini worth it banget ya di harga 30 ribuan kalian bisa dapat kaos bagus ini walaupun ini barang reject ya kita lihat kekurangannya oke guys nah disini ada apa stiker panah ya tutup tunjuk kekurangannya bisa kalian lihat sendiri disini cuma ada satu noda ya noda atau dari bahan kaosnya sendiri itu terkena tapi ini diluarnya ada noda seperti ini ya guys nah ini yang membuat barang ini dirijek dari fairgoodnya sendiri tapi menurut gua ini sangat sporty dia atau bisa dibilang jekot ya dapat kaos sebagus ini dengan kualitas standar dari fairgood sendiri tapi ada ke satu kekurangan tuh disini yang membuat harganya langsung turun drastis ya 50% bahkan lebih ya ini gua dapet kaos ini 50ribu apa 30ribuan ya 30ribu di apa di produk reject dari fairgoodnya sendiri ya fairgood official di shopee ini ukuran m2 beli oke sempat sejauh itu sejauh ini ya sejauh ini hanya itu saja kekurangan dari kaos ini yang lain aman jahitan-jahitan enggak ada bolong atau robek-robek ya jadi ini worth it banget apalagi untuk dipakai sehari-hari seperti ini bajunya tampak bajunya warna warna bajunya aman ya guys warna bajunya aman nah sekalian nilai sendiri firegood memberi harga ya potongan harga begitu besar ya untuk produk barang reject seperti ini dengan potongan setengah harga yang biasa dia jual itu antara 55.000-70.000an yang bisa gua biasa lihat di brandnya ya di apa toponya nah ini gua dapat harga di harga 30.000 ya untuk satu bajunya ini tampak belakangnya guys jadi bisa kalian lihat sendiri ini udah buat cek jahitannya aman sablonnya juga aman guys jadi enggak ada sablonnya pecah-pecah atau yang rusak ya atau pipa ini sablonnya bagus ya guys jadi sablonnya itu aman nah kekurangannya itu ada sini guys noda kecil ini yang buat jadi pengetahuan merejek produk ini ya produk ini nah dari teks lengkap jahitan aman nah bisa kalian nilai sendiri ya worth it nggak sih beli baju sebagus ini dari berikut oke kita lanjut ke barang kedua walaupun warna yang sama ya ini kita taruh di sini dulu ya oke guys ini barang kedua dengan motif yang sama kemungkinan ya jadi warna yang sama motif sama kita cek lagi apakah dapat jackpot atau zonk ya kita lihat sendiri ini ada tanda panah seperti ini tapi nggak ada kekurangannya ya ini ada tanda panah tapi nggak ada kekurangannya guys ini bisa kalian lihat sendiri nggak ada kekurangannya nah ini yang bagian belakangnya guys belakangnya jadi kekurangannya itu sama guys seperti baju yang pertama kekurangannya itu disini guys nah jadi noda kecil ini membuat reject membuat firegood aduh kata-kata gue salah terus ya jadi noda kecil ini membuat firegood itu itu mereject brand apa produknya produknya sendiri itu jadi menjualnya dengan harga potongan harga itu 50% ya dari 55.000 sampai 70ribuan atau lebih ya oke sampai begitu aja review singkat atau unboxing singkat dari gue sampai kekasih juga ya jangan sampai sampai jumpa-singkat dan subscribe jangan lupa like komen dan subscribe dukung terus channel ini agar channel ini tersebut mengembang ya jika kalian ingin memberi product-product kalian ya untuk review kembali di channel gua saja langsung aja kirim ke emailnya ya atau di DM ke Instagram gue Oke sampai disini Video singkat Review unboxing ini ya Sampai bertemu di video selanjutnya ya Thank you for watching Thank you and bye bye